Halo semuanya, hari ini kami akan belajar tutorial basic Rikkat tutorial bagaimana menggunakan dantum plan contohnya, saya akan membuat objek 3D yang mudah, Anda bisa mencoba membuat new, kemudian ke part design, klik create body, create sketch, saya akan mencoba top plan dan di sini kita menemukan simple sketch, saya akan menemukan rectangle, klik close dan menggunakan pad tools untuk convert into 3D, jadi jika Anda ingin menggunakan dantum plan di objek ini, Anda bisa klik atas icon ini, pertama Anda bisa mencoba untuk point dantum, atau ini untuk center dantum, dantum line, atau Anda bisa mencoba untuk dantum plan, jadi Anda bisa mencoba untuk mencoba dantum plan, dan kemudian Anda perlu mencoba untuk referensi space, seperti saya akan mencoba unit space, jadi ini akan berada atau anda boleh mencoba untuk selanjutnya, Anda dapat mencoba untuk memberikan哪i kebicuatan ini, or the origin you can press press button to active and then you can click for dentum plan tools okay now for selecting i will select this x z plan to be automatically created in x z plan next we can use this direction to set for distance between this plan with the two plan if you then click ok to hide again you can click this origin and press press button to hide the origin option okay that's it for basic free cat tutorials how to use dentum plan and if you have any question about this tutorial you can comment below this video